Polres Belitung Timur, Hubungan Masyarakat Manggar Kapolres Belitung Timur Raka BP Arief Kurniatan, SIK, MM, lakukan pengecekan gudang logisik KPU, Poskopam KPU dan Bawaslu. Rabu, 24 Januari 2024, pagi. Adapun pengecekan dilakukan untuk memastikan tidak ada permasalahan atau gangguan yang dapat mempengaruhi proses penyimpanan dan distribusi logistik pemilu. Untuk antisipasi kejadian tidak diinginkan, kami telah memploting khusus anggota untuk melakukan penjagaan di gudang logistik KPU, kantor KPU dan Bawaslu yang berjaga selama 24 jam, ucap Kapolres Belitung Timur. Instalasi kelistrikan di gedung logistik juga tak luput dari pengecekan untuk meminimalisir adanya konsleting yang dapat memicu kebakaran dan dimungkinkan koordinasi dengan PLN. Selain itu juga perlu sosialisasi kepada warga sekitar agar tidak membakar sampah di sekitar gudang logistik. Kami sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk pengamanan gedung ini, kata Kapolres Belitung Timur. Kepada petugas jaga di kantor KPU dan Bawaslu, Kapolres berpesan agar selalu waspada terhadap situasi yang ada. Kita tidak boleh underestimate, walau situasi di Belitung Timur relatif aman. Kita harus selalu waspada dan jangan lengah, kata Kapolres Belitung Timur, dari Belitung Timur, Redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita melaporkan. Terima kasih.